Tadi ke dokter ya Tadi sore bebat ke dokter Kata dokter katanya Mata saya ini Lobatin orang gitu Masa nggak ngeberantas dunggul Tinggal pindah ya kan Ini tempat rempah dipakai Tadi sore itu saya di sensor Mata di sensor Saya nggak pernah menampilkan kesedihan sahabat ya Saya nggak lebay orang sahabat ya Sakit sedikit Sakit sedikit Aduh Nggak Saya hadapin Pakai salep apaan salep Pakai salep Tetap air mata Tetap saya belum bisa Melihat juga ya Madu rukia Madu rukia Cap mercon Adalah madu asli Yang sudah dirukia Di asma Di suhu Di kepoh Oleh guru besar Ki mercon Berkhasiat Menyembuhkan Segala penyakit Medis Ataupun non medis Jika Anda minum madu mercon Bisa mengeluarkan aura negatif Yang ada di tubuh Anda Baik santet Sihir Gendam Guna-guna Semua Akan luntur dari tubuh Anda Untuk info Pemusanan Di nomor whatsapp 0812 14 68 40 98 Terima kasih Buset Eh dan lakban ke biwir-biwir Yang mau rusakan Ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Busut ngebudak dag Haram jahadah siap Pada kesempatan malam ini Meskipun kondisi Saya tidak bisa melihat Tapi saya Berantas Berserah raya Terima kasih Harus ngeberantas siapa ini Jadi Kita harus Ngeberantas Bu Haji Yang Sunni dan Abah Gopar Serta cari Guru Samir ini Sampai saat ini Jenajahnya Guru Samir juga Belum bisa ditemukan gitu ya Buat para sahabat Insya Allah Saya gak apa-apa Cuman gak bisa ngelihat aja Sedikit gitu kan Nah Jadi Kemarin ada kejadian yang gak diinginkan Sahabat ya Saya kedatangan tamu yang Yang begitulah intinya lah Gambarnya pecah-pecah ini Pecah-pecah gak? Suara lancar gak? Jadi Saya ini disiram apa Gak tahu racun Apa gak tahu apa Itu ke mata sahabat Jadi Ya saya gak bisa ngelihat gitu Terus Saya tadi ke dokter ya Tadi sore Bebat ke dokter Kata dokter Katanya Mata saya ini Apa sih bahasa dokter lah Intinya begitulah Gak ngerti saya Yang jelas Ini lakman Kenapa sampai kepeci segala ini Rasa yang sekiranya Kata dokter Mata saya itu Gak bisa disembuhkan lagi Yaudah gak apa-apalah Kita Saya cuma bisa bersabar ini Ternyata jadi orang Yang gak bisa ngelihat itu Sedih sahabat ya Saya juga bingung ini Gimana mau nyari dukunya Kalau gak Tapi Saya gak ngerasa Menyerah ya sahabat ya Enggak Ngerasa menyerah Perjuangan Enggak akan berhenti Sampai disini sahabat Kalau Saya berhenti Gerebek dukun Menobat-nobatin orang Yang musrik Yang sesat Ya sahabat Saya Rugi dong Ruginya kenapa Dari orok Saya mau udah puasa Dari orok Saya mau udah Wiridan Dari orok Saya mau zikir Tapa Berhari-hari Masa Berbulan-bulan Bertahun-tahun Masa Udah punya Keahlian Kita gak Nobatin orang Gitu Masa gak Ngeberantas Dukun Gitu Bahasanya Istilahnya Tiorok Maksudnya Udah lama Sahabat Kadang-kadang Orang yang gak Suka Ada aja Si mercon Gede Gelopok Ternyata Ternyata Gede Gelopok Sihana Benu Goblog Mentang-mentang Saya bilang Puasa Tiorok Sihana Gelopok Jasa Harta Nah Ngeskebel Kau Ustad Ya Mal bisa Nuarain Bapak Ustad He Haram Jadah Doang Ini Tau Ini kan Saya Sendiri Ngomong-ngomong Dan Dengar-dengar Juga Nanti Saya juga Akan ada Si anak Durhaka Itu Sahabat Ada Anak Durhaka Yang namanya Sopi Dan Mau pada Datang lagi Ketanya Malam ini Mau bakar Pada epokan Saya Sahabat Ya Silahkan Aja Mau dibakar Pada epokan Saya Tinggal Pindah Ya Kan Katanya Ini Tempat Saya Mau dibakar Ya Gak Apa Kalau Emang Mau Dibakar Silahkan Saya Ikhlas Mobil saya Sudah Sudah Dibakar Katanya Katanya Ya Kalau Dibakar Saya Tinggal Pindah Yang penting Dana Desa Cair Doang Jaro Baik Kalau Dana Desa Cair Kita Dugem Pegawian Lurah Rata Rata Lurah Teker Itu Baik Kalau Dana Desa Cair Kita Dugem Katanya Aduh Sahabat Tadi Sore Itu Saya Di Di Sensor Ya Mata Di Sensor Set Kata Dokternya Kok Banyak Gambar Cangcut Kurang Ajar Kau Dok Kata Saya Binatang Kau Bercanda Pau Ustadz Katanya Abis Mata Pau Ustadz Itu Beler Katanya Mentang Mentang Mata Saya Beler Emangnya Disangkanya Tukang Ngintip Tukang Ngemprut Ada Saya Ini sebenarnya Sedih Sahabat Tidak Bisa Ngelihat Cuman Saya Berusaha Tegar Gitu Ya Berusaha Seperti Saya Nggak Lebay Orang Sahabat Sakit Sedikit Sakit Sedikit Aduh Nggak Saya Enggak Sekalipun Buta Pengkor Saya Sikat Terus Impus Berjalan Nah Jadi Begitu Sahabat Tapi Kita Tetap Tenang Tetap Santai Gerombolan Gerombolan Bu Ini Akan Pada Kesini Gitu Sahabat Ya Saya Hadapin Sedih Sedih Juga Ini Tapi Kita Nggak Boleh Sedih Nah Jadi Begitu Sahabat Terus Kata Dokter Di sensor Mata Saya Ternyata Banyak Cangcut Tapi Bercanda Dokternya Gitu Ya Terus Terus Diobatin Pake Salep Apaan Salep Pake Salep Tetes Air Mata Tetap Saya Belum Bisa Melihat Juga Ya Belum Bisa Melihat Gitu Terus Saya Pulang Diantar Saya Harus Lab Meskipun Nggak Bisa Melihat Saya Harus Lab Saya Harus Lab Saya Harus Menghadapi Siapapun Itu Karena Otak Saya Masih Sadar Yang Penting Jangan Otak Yang Geser Dikit Yang Penting Urap Sarap Urap Sarap Ulah Benang Gitu Ya Saya Nggak Bisa Baca Komen Mungkin Takutnya Ada Yang Komen Saya Nggak Bisa Baca Mohon Maaf Yang Jelas Saya Ronda Ini Ronda Pak Depokan Ronda Pak Depokan Karena Saya Yakin Gerombolan Gerombolan Bu Haji Gerombolan Gerombolan Ibu Sopi Mbak Sopi Gerombolan Gerombolan Dukun Mau pada Kesini Preman Segala Macem Nggak Tau Dan Kemarin Juga Ada Yang Namanya Mama Santi Mama Santi Ini Tukang Obatin Katanya Tapi Nggak Tau Kemana Lagi Itu Mama Santi Itu Sampai Ada Sahabat Penonton Yang Nge-chat Saya Di Nomor 4098 Katanya Mau Diobatin Mama Santi Katanya Minta Alamatnya Mama Santi Dimana Di Ruyuk Rih Kata Saya Nanti Saya Juga Belum Tau Banget Ini Mama Santi Dimana Alamatnya Apakah Dia Jahat Apa Dia Baik Saya Juga Tau Gitu Tau Kondisinya Sahabat Sahabat Saya Saya Berjuang Melawan Kemusrikan Kesesatan Sahabat Kim Mercon Ya Gimana Kalau Kim Mercon Ngobatin Mata Dulu Dulu Pasti Saya Lagi Berusaha Ini Sebab Kayaknya Nggak Ada Yang Bisa Ngobatin Mata Saya Ini Ya Tetap Sabar Sambar Dulu Saya Kona Menerima Cobaan Ini Entah Saya Apa Saya Tukang Ngintip Dikasih Cobaan Nggak Bisa Ngeliat Kayak Begini Gitu Kan Tapi Saya Akan Berusaha Sekuat Tenaga Untuk Ngobatin Mata Saya Pakai Ramuan Tumbuhan Juga Masih Nggak Bisa Melek Gitu Waduh Kata Saya Ini Gimana Ini Apa Obat Ini Ya Saya Kalau Kemana Mana Pakai Ada Yang Tahu Saya Sebab Tahu Lah Intinya Ini Ape Saya Ini Ada Juga Yang Komen Sinyal Munger Tenang Aja Sahabat Semu Tahu Sampai Mana Mereka Ada Ada yang Komen Enggal Damang Ki Tahu Saya Juga Enggal Damang Yang Tujuh Yang Sabar Ki Semoga Cepat Sembuh Tuh Kan Insya Allah Saya Bisa Merasakan Getaran Di HP Ini Pada Peduli Lah Amat Saya Gitu Kan Di HP Ini Saya Banyak Mendeteksi Ke hati Kalian Ada yang Komen Banyak Yang Komen Kan Indramayu Hadir Katanya Coba Ada yang Nasihatin Saya Supaya Minta Bantuan Ke Spiritual Lain Ya Kalau Spiritual Lain Pada Nonton Ini Pada Datang Mana Nggak Ada Satupun Yang Datang Padahal Kan Saya Sering Nolongin Spiritual Yang Kesusahan Gitu Sampai Saat Ini Kan Mana Nggak Ada Spiritual Yang Hadir Disini Gitu Ya Biarin Aja Mungkin Mereka Juga Masih Ada Keperluan Lain Gitu Pada Sibuk Sibuk Ngemprut Kali Ngempeng Ada Juga Yang Masih Nggak Pertaya Kok Kim Merton Masih Bisa Baca Komen Itulah Sebuah Kesaktian Kim Merton Sebuah Keilmuan Kim Merton Yang Mana Bisa Menembus Hati Kalian Gitu Udah Saya Bilang Saya Bisa Merasakan Itu Semua Dari Getaran Di HP Ini Langsung Kati Kalian Ada Yang Nasihatin Juga Mudah Mudah Cepat Sembuh Segala Macem Gitu Kan Setelah Saya Nggak Bisa Ngelihat Gini Apakah Saya Dendam Sama Mereka Enggak Biarkan Allah Yang Membalas Gitu Sahabat Ya Ada Yang Ngemangatin Saya Semangat Katanya Tahu Tahu Saya Juga Sinyalnya Gak Bagus Sinyalnya Macet Macet Dan Buat Para Spiritual Ya Tahu Gak 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 sini sahabat kalau ada yang ngebantu juga udah ada nih ya sejuga mengundang spiritual-spiritual lah siapa yang bisa ngobatin mata saya siapa yang bisa bantu nemenin saya di sini kali aja penonton janda-janda mau nemenin saya di sini ah siap seleboh ya enggak masalah gitu saya berusaha berusaha tegar dan berusaha seperti biasa gitu enggak terjadi apa-apa gitu sahabat ya tetap ngebeki ya gendel-gendel lagi ya sahabat ya aduh jatuh kayaknya di depan udah rame kayak motor mobil kayaknya mau diserang mau dibakar pada pokok saya ini enggak ada spiritual satupun yang datang ini sibuk dagang madu spiritual itu sahabat mungkin enggak ada yang mau bantu saya pada sibuk dagang madu kemana aja tiba-tiba aku dagang spiritual tiba-tiba kemarahan abai emangnya masa gunung dari yang haram jadah doang ada yang ngedoain moga matanya cepat baik itu saya juga saya akan berusaha tegak sahabat saya harus banyak minum kata dokter harus banyak minum air putih biar matanya kembali normal saya ikutin dokter gitu kan ada yang nanya dimana samir tahu saya bisa merasakan hati kalian satu-satu di rumah jadi guru samir juga belum tahu dimana keberadaannya kalau emang meninggal ada meninggal gitu kalau masih ya ada gitu cuman kami ini apa ya banyak kendala gitu sahabat nggak ada yang bantuin spiritualnya sibuk ngempeng pada ngempeng spiritualnya sahabat ada yang nanya kenapa kimercon matanya oh lihat video-video sebelumnya bahwa saya ini dilicikin di jahatin di jolimin sama perempuan sahabat ya mudah-mudahan Allah mengampuni orang tersebut mudah-mudahan Allah menegur orang tersebut dengan cara yang halus saya takutnya orang-orang yang ngejolimin saya itu dibalas sama Allah dengan cara yang mengerikan gitu kalau saya sih nggak apa-apa lah mati kalau saya sih nggak apa-apa di jolimin di jahatin yang penting mungkin saya masih bisa bernapas aja udah bersyukur cobaan saya gitu mungkin dulunya saya ini pernah intip mata saya mata keranjang mata sempak gitu kan ya buat pelajaran aja meskipun saya dari Orok pernah saya untap intip untap intip kayak gitu nggak pernah saya eh kokobet mesering lah sahabat ya bercanda sahabat kalau saya itu orangnya bercanda ngomong-ngomong gatal juga ini saya lagi ronda ini nungguin takutnya ada serangan mendadak gitu karena spiritual juga nggak ada yang mungkin kalian bisa ngasih kabar ke spiritual komen ya ke spiritual ini spiritual itu komen cipun butuh bantuan pada pokokan mau dibakar terus jantung saya mau diambil tangan saya mau diambil mau diritualin otak saya mau diambil hati saya mau diambil gitu ya mungkin penonton juga bisa ngasih info nah udah ngerokodak sangat nt bisa nolok ya yuk udah mau sebotol ini saya harus banyak minum biar matanya kembali normal Apa saya masih bisa Yang berantas kemusrikan ini ya Apa masih bisa saya Melawan orang-orang yang Sahabat ya Rasanya gimana ini Kim Ercon Tidak bisa melihat matanya Apa perih, apa pedas, apa panas Apa gimana Kim Ercon Kalau dibilang sih mata saya kemarin Perih ya Kalau sekarang itu kayak udah Normal gitu Tidak ada rasa apa-apa Cuman ya gelap aja gitu Gelap Seharian saya belum tidur Perih Ada yang nanya juga saya udah makan belum Saya tadi makan apa ya Makan Menduan Menduan sambalnya sambal kecap Itu hobi saya itu Pada aneh ya Kim Ercon kok masih bisa baca komen Tidak melihat juga Hati saya insya Allah bisa merasakan ya Kayaknya ada tamu ini sahabat Waalaikum salam Siapa itu Mbak Sopi Yang kemarin Astagfirullahaladzim Kamu lagi Mbak Sopi Bahwa siapa itu ramai sekarang